Fakta dari penyelenggaraan ibadah haji, usulan kenaikan biaya ibadah haji membuat khawatir sejumlah calon jemaah. Ya, disebut mendadak membuat mereka tidak miliki banyak waktu untuk kembali kumpulkan uang demi menutupi kekurangan biaya yang ditetapkan. Piah murta piah, calon jemaah haji asal Kosa Kandel Kabupaten Majalangka ini resah. Saat mengetahui pemerintah akan menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, piah bersama sang suami telah daftarkan diri sejak 10 tahun lalu. Di musim haji tahun ini, akhirnya ia dicatolkan berangkat. Sejumlah persiapan, termasuk manasik, telah dilakukan. Namun di tengah persiapan, ia dikejutkan oleh rencana kenaikan biaya haji oleh pemerintah. Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun ini sebesar Rp69 juta, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp39 juta. Jika wacana ini terjadi, piah juga ribuan calon jemaah lainnya harus siapkan ongkos tambahan hingga dua kali lipat. Terus nabung beberapa puluh tahun, baru bisa daftar tahun 2012. Kemudian saya tunggu sampai sekarang mendapat panggilan tahun 2023. Tabungan saya hanya dipersiapkan untuk kisaran Rp40 jutaan ya satu orang jemaah. Kemudian kalau pemerintah memutuskan Rp69 juta, terus mungkin bukan saya pribadi dengan suami saya mungkin, karena ratusan ribu jemaah yang lain juga. Bukan tanpa alasan, hanya andalkan penghasilan sang suami yang sehari-hari menjaga sekolah, piah khawatir tak bisa lunasi tambahan biaya hajinya. Piah akan terus berihtiar, namun juga berserah pada ketetapan yang maha kuasa. Saya minta ke pemerintah kalau naik pun, misalkan jangan terlalu tinggi, paling satu, dua juta, atau sampai lima juta ya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai dua kali lipat lebih, saya mau jual apa? Takutnya saya enggak jadi kebaik Tumoh. Usulan disebut mendadak membuat calon jemaah haji tak punya banyak waktu untuk kembali kumpulkan uang demi menutupi kekurangan biaya yang akan ditetapkan. Piah dan calon jemaah lain yang bernasib serupa berharap pemerintah tinjau kembali rencana kenaikan BPIH. Mereka khawatir impian tunaikan rukun Islam kelima tak terlaksana karena terhalang penambahan biaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.